Grup idola K-pop God7 dikabarkan membayar biaya pemakaman penggemarnya alias Iga7 yang menjadi korban meninggal ketiga penembakan pusat perbelanjaan Siam Paragon, Bangkok, Thailand. Penggemar bernama Penpiwan Mitampitak atau Nungning menghembuskan napas terakhir pada Jumat, tanggal 13 Oktober tahun 2023, 10 hari setelah dirawat di rumah sakit. Dalam penembakan tragis yang terjadi di pusat perbelanjaan mewah Siam Paragon, Bangkok, Thailand pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, Nungning termasuk di antara lima korban yang terluka sementara dua korban lainnya meninggal seketika dalam kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut, terungkap bahwa Nungning adalah penggemar setia God7. Berita ini juga sampai ke anggota God7 termasuk Bembem, Mark, dan JB para anggota God7 menunjukkan dukungan mereka untuk perempuan 30 tahun itu dengan mengirimkan bunga dan pesan yang menghibur. Setelah mendengar kabar Nungning meninggal, Bembem God7 menghubungi keluarga Nungning dan menawarkan untuk membayar biaya pemakaman, menurut laporan media Thailand. Sebagai informasi, Bembem merupakan anggota God7 asal Thailand. Ibu Nungning mengucapkan terima kasih atas belasungkawa dan kunjungan para simpatisan ke sisi tempat tidur putrinya selama 10 hari terakhir. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada pejabat pemerintah, eksekutif Siam Paragon, anggota God7 dan LOVAIS Entertainment atas dukungan mereka. Diberitakan sebelumnya, penembakan mematikan itu terjadi pada tanggal 3 Oktober ketika seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bersenjata mulai menembaki pengunjung mall. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!